Musik Rahayu, Namo Buddhaya Jumpa lagi dengan saya Haniso Nyaruri dalam program acara Cahaya Kehidupan Harapan kami cahaya kehidupan ini mampu membuat suatu cahaya betul-betul penerangan di dalam kehidupan Anda Bukan hanya pada hari ini atau malam ini saja tetapi menjadi cahaya kehidupan sehari-hari Itu harapan kami Bagaimana seseorang mendapatkan pencerahan, mendapatkan penerangan dalam keseharian Nah disini tempatnya hanya di Dama TV Karena program-program kami memang adalah untuk pencerahan batin Untuk mendapatkan hal yang terang dari ruwetnya kehidupan sehari-hari Tema kita masih pada minggu yang lalu yaitu kebohongan adalah kejahatan Episode yang kedua Dan tamu saya juga masih tetap yaitu Yang Mulia Bante Dama Wijayu Mahatera Bante Namo Buddhaya Sukihoto Namo Buddhaya Siapapun yang diliputin oleh kebahagiaan itulah sesungguhnya Menunjukkan kebijaksanaan telah berkembang Lembatin dan pikiran kita Sehingga mereka memiliki pikiran yang bijaksana seperti ini Otomatis ucapannya selalu baik, benar, dan tidak pernah berbohong Itulah tujuan kita untuk membahas masalah ini semua Ya terima kasih Bante sudah ada di studio Dan juga ini rekan saya Ki Haryo dari Lawang Ki Haryo Rahayu Rahayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Dama TV yang berbahagia Semoga malam hari ini kita dalam keadaan yang sehat dan alfiat Tercerahkan hati kita lahir batin Ya, tema kita masih tetap seperti minggu yang lalu Dan ini pertama akan saya bacakan dari Dama Pada ini Bahasa Jawanya begini Manung somuno sayugyanin Tansah jogolan ngendalini Ubaling wicoro Sawisem biso meka tindak nisto Kang lelantaran wicoro Becik tumuli sengkut nindaake kebecian Kang lelantaran wicoro Artinya Hendaklah orang selalu menjaga rangsangan ucapan Hendaklah ia mengendalikan ucapannya Setelah menghentikan perbuatan-perbuatan jahat melalui ucapan Hendaklah ia giat melakukan perbuatan-perbuatan baik melalui ucapan Jadi ada perimbangannya Nah ini Bante tentang satu suta ini dulu Bante Kenapa harus ada perimbangannya Monggo Bante Itulah yang dikatakan secara lengkap Sang Buddha dengan mata batin yang suci Murni Melihat Siapapun juga Dengan apa yang mereka katakan Yang negatif Ternyata Membuat akibat untuk orang itu pribadi Menderita di dunia ini Mereka dimusuhin oleh banyak orang Dan menderita juga di alam selanjutnya Mereka amat-amat kasihan Maka Sang Buddha hanya meminta Marilah kita Hentikan Semua niat jahat kita Di dalam cara bicara kita Jangan melukain Jangan membohongin siapapun juga Karena itu Akan membawa Penderitaan untuk orang itu sendiri Penderitaan di kehidupan yang akan datang Dan penderitaan untuk semua pihak Maka itu bukan cara yang terbaik Tetapi Siapapun juga yang menyadarin Mampu menghentikan kata-kata yang negatif Yang tidak baik itu Ternyata itu juga membuat manfaat Mereka Dihargain oleh teman-temannya Karena melihat dia ada perubahan Di dalam cara tingkah laku mereka Sehingga itu pun Akan membawa perubahan Di alam-alam selanjutnya Karena itulah Melihat manfaat yang seperti ini Sang Buddha katakan Marilah kita bersama-sama Dengan tegas dan berani Bahwa Menghentikan kejahatan dari ucapan kita Akan membawa manfaat untuk pribadi Bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang Bermanfaat untuk semuanya Apalagi kalau kita bisa bersama-sama Berbicara yang positif Yang berguna Yang memotivasi Yang otomatis Ini akan menunjukkan kecerdikan Kecerdasan Cara berpikir kita Yang mampu memotivasi Membahagiakan banyak orang Dan bermanfaat untuk secara pribadi Dan selanjutnya Di alam selanjutnya Kita akan Mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa Itulah Batin yang suci murni Melihat kenyataan seperti ini Hanya menegaskan Stop semua kejahatan Sukalah berbuat baik Itu penegasan yang sangat mantap Ya Jadi memang harus begitu Sebisa-bisanya Tapi kadang tidak bisa loh Banti Nah ini kalau di dalam Jawa ini Tentang kebohongan itu Ada nasihat dari orang tua Ini untuk Giharyo ini ya Mung nyambut gawing Nguno kaki Bandhani mung jujur Kenapa begitu Mung kok katuran Terima kasih Ibu Yeni Jujur adalah model awal Bagi kita sebetulnya Untuk menjalankan sesuatu Dalam kehidupan sehari-hari Maka Sesuatu-sesu kita Orang-orang tua kita Selalu menekankan bahwa Untuk menjalankan itu Maka modal utamanya adalah Jujur Nah Jujur ini Tentunya Berasal dari dalam dulu Kita jujur pada diri kita sendiri dulu Baru keluar Jujur kepada orang lain Nah disinilah Keseimbangan tadi Bahwa dengan berjujur Dengan perilaku yang baik Dengan ucapan yang tidak pernah berbohong Dengan perilaku yang Sebenar-benarnya di jalan Yang tidak menyimpang Maka tentunya akan memberikan kenyamanan Karena kebohongan adalah sumber kegelisahan dalam diri kita Jadi orang bohong itu Gelisah Pastinya Pastinya Kenapa begitu Bante? Orang bohong Mengapa menjadi gelisah dengan sendirinya? Karena kan dia secara hati Dan orang ini mengetahuin Bahwa dia sudah tidak benar gitu Sehingga itu Mengakibatkan batin Tapi kayaknya goyah Kegoyahan itu yang dikatakan Dia gelisah Takut terhadap dirinya sendiri Muncul saat itu juga Maka dengan mikian Tidak usah orang lain tahu Tetapi kita tahu sendiri Bahwa itu sudah membuat kita menderita Iya ya Pak Betul loh Karena kita ini mau bohong itu sudah Deredek Nah sebenarnya sudah ada peringatan Dari dalam diri sendiri Konon Tuhan itu ada di dalam hati Sebenarnya sudah memberitahu Ojo goro Jadi ketika bicara deredek Nah kadang-kadang orang bohong kan Bicaranya Matanya Bahasa tubuhnya juga Salah Tingkah Nah disini sebenarnya Sudah ada peringatan dari dalam diri sendiri Jangan berbohong Jangan macam-macam Karena bohong itu Sebenarnya langsung Membuat kita ini Menjadi menderita Dan ketakutan Pada diri sendiri Nah ini Ini ada yang Di dalam kehidupan sehari-hari Ini ada yang Sering dilakukan Disini saya Menggaris bawahnya itu dengan Selingkuh itu berkhianat Berdusta dan berbohong Menurut Kiharyo Rumien Bagaimana? Selingkuh jelas adalah Menduahkan dalam hal ini Tidak Tidak setia Jelas Bahwa disini Selingkuh Kalau kita Konnotasikan dengan Bahasanya Dalam segala hal lah Dalam urusan Katakan rumah tangga Selingkuh Pasti modalnya bohong Orang selingkuh Pasti modalnya bohong Harus bohong dulu Kalau tidak bisa bohong Jangan pernah selingkuh Jadi selingkuh Pasti modalnya bohong Di dalam pekerjaan pun begitu Kalau kita selingkuh Kita sudah Komitmen dengan Satu perusahaan Tapi ternyata kita punya Perusahaan lain Yang kita ajak Bekerja sama Ada perselingkuhan Disini juga Modalnya pasti bohong Jadi perselingkuhan Intinya adalah Ketidak setiaan Ketidak setiaan Modalnya adalah Kebohongan Itu pasti Jadi Kalau belum bisa berbohong Jangan pernah Selingkuh Jadi karena itu yang terjadi Orang selalu mengatakan Saya A Tapi ketika dia bertemu Dengan yang lain Dia mengatakan B Berarti ada kebohongan disini Dia mengatakan ini baik Kepada yang lain Mengatakan ini kurang baik Disini ada kebohongan Ada perselingkuhan Artinya pernyataan Yang tidak sesuai dengan Hati nuraninya Atau yang mendua Nah disini Dibutuhkan modal Untuk pandai-pandai berbohong Makanya tadi Bu Enyi mengatakan Bahwasannya Mata Itu adalah jendela hati Kita bisa melihat Orang ini berbohong Atau tidak Dari sorot matanya Dari gestur gerak tubuhnya Dari gestur gerak tubuhnya Orang yang berpengalaman Mungkin mampu dia Menutupi gestur tubuhnya Dalam saat dia berbohong Tapi Sorot mata Sulit sekali untuk Ditutupi Kalau terjadi suatu kebohongan Gitu ya Waduh itu Berarti Nah sekarang Kita sering mendengar ya Seseorang diperiksa Di Kepolisian Dan dia menjalani Tes kebohongan Apakah penjalan mengerti tentang Itu Kebetulan Saya juga sering Mendampingi klien Terkait dengan Masalah Kasus-kasus Sistem dari Deteksi kebohongan Itu hanya Mengukur detak jantung Denut nadi Orang yang berbohong Maka irama nadinya Akan lebih cepat Ketika berbohong Ketika berbohong Detak jantungnya Dia akan lebih cepat Dari Posisi yang normal Nah kalau misalkan Dia sedang sakit jantung Itu lain Itu lain Pasti ada Ada alatnya itu Menunjukkan Bahwa tingkat kebohongannya Seberapa Karena dilihat Orang berbohong itu Adrenalinnya naik Jadi detak jantungnya Juga akan Nggak akan normal Denut nadi Nadi juga akan Lebih cepat Itu yang saya alami Ketika mendampingi klien Ini bohong Terdeksi Ini bohong Tapi Itu dalam Kasus-kasus tertentu Polisi itu Sudah cukup Cukup tahu Hanya dengan melihat Sorot mata Dan Dan gestur Orang yang lagi Di BAP Tahu Ini keterangannya Benar Atau keterangannya Sedang berbohong Kalau sudah ketahuan Berbohong Pasti akan dikejar Tuh gitu ya Nah kan Kadang orang Takut Deredek Takut kan juga Deredek Padahal dia Dia enggak berbohong Dia bercerita Tapi karena Ada tekanan Dia di dalam ruangan Yang ada Kepolisian Juga Suasana Begitu Mencekam Nah Yang seperti itu Kadang-kadang kan Deredek Iramanya beda Iramanya Orang takut Orang nervous Orang stress Dengan orang berbohong Itu detak jantungnya Aliran darahnya itu beda Jadi alatnya jelas Dibuat seperti itu Dan cukup canggih Jadi kalau dia memang Dalam tekanan Detak jantungnya akan Membuat irama semacam ini Dalam Kalau dia bohong Akan ada grafik-grafik Yang menunjukkan Bahwa dia sedang berbohong Gitu ya Ya inilah Maha besarnya Tuhan Menciptakan manusia itu Dengan Dengan Perangkat dalam tubuh Itu yang sedang bisa Mendeteksi diri Betul-betul Bahwasannya Kamu tidak akan bisa Menutupi itu Mungkin dari hadapan orang lain Ketika berbicara Ketika Melakukan sesuatu hal Di hadapan orang lain Dia bisa berbohong Tapi yang jelas Dia tidak mampu Menutupi Kebohongan itu Pada dirinya sendiri Iya Nah Sekarang misalnya Dia ahli berbohong Apakah juga Masih ada Masih ada Cuman Dalam hal ini Tetap Alat itu Punya kelemahan Bagi mereka yang Ahli berbohong Maka Akurasinya Kurang Makanya Kadang-kadang Orang mengatakan Ini ya Benar Dia tidak berbohong Iya Jadi Anu ya Apa Masih ada juga Kelemahannya Masih kalah dengan Kebiasaan manusia Bahkan kebiasaan jelek Bagaimana kebiasaan jelek Ini Terasa Atau dihilangkan Tetap di DamaTV Setelah yang satu ini Kita kembali lagi Baik Keluarga DamaTV Menarik sekali Bincang-bincang kita Sekalipun ini Pada episode kedua Karena kita Pada minggu yang lalu Belum Selesai Jadi kita selesaikan pada Minggu Yang sekarang ini Dan juga Terutama juga Terima kasih Ini ya Atas atensinya Bagi Bapak Ones Di Batu Bapak Alvianto Di Singosari Ibu Kamdani Jalan Menur Ibu Rita Jalan Cisadane Mama Nuge Di Jalan Surabaya Mas Ardi Dan Mbak Setia Di Pakis Ibu Sud Dan keluarga Di Mbareng Raya Kami persilahkan Kami buka interaktif Di 0341-402-777 SMS Di 08510-701-8802 Dan WA-nya Di 08-775-990-7102 Kami persilahkan Baik kemudian Tentang Rupanya pertanyaan-pertanyaan Yang kemarin ini Juga belum selesai Dan ini sudah masuk lagi Pertanyaan-pertanyaan Yang Yang Datang Yang baru-baru juga Gitu Nah ini Orang yang berbohong Wong Suloyo ya Dia itu merasa Bahwa itu Biasa-biasa saja Kenapa orang bisa merasa Padahal ini Kebohongan Bante Jadi apakah hatinya Sudah mati Atau bagaimana Berbohong merasa Biasa Karena kita kan Diciptakan oleh Kebiasaan demi Kebiasaan Kalau kita sudah Terbiasa untuk Selalu berbohong Berbohong Jadi Sehari Dua hari Satu tahun Dua tahun Tiga tahun Jadi seolah-olah Lima tahun Berturut-turut Seperti ini Seolah-olah Itu biasa kok Jadi itulah Kita hidup Itu adalah Melatih diri Bagaimana kita Membiasakan Untuk berbicara yang benar Berbicara yang baik Berbicara yang membuat Manfaat bagi semua pihak Itu yang sulit Maka dari itu Yang dikatakan Belajar hidup dan kehidupan Ada yang positif Dan ada yang negatif Kalau kita membiasakan Yang positif Positif Makin lama Yang positif Makin kuat Berarti Dominasi kita Menuju ke yang positif Itu sangat kuat Tetapi sebaliknya Kalau kita sudah terbiasa Pohong 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 Dan akhirnya Dominasi Energi yang negatif Itu begitu kuat Akibatnya Kita merasa Itu merupakan Sesuatu Terbiasa Merupakan hal biasa Jadi maka dari itulah Yang dikatakan Sangat disayangkan Orang merasa Ini sebagai biasa Umum Seperti itu Tetapi Mereka tidak tahu Akibatnya Apa yang akan Dibat oleh Nantinya Dan akibatnya Terhadap orang lain Gimana Dan akibatnya Diri pribadi Gimana Kita tidak tahu Proses Energi Yang kita lakukan Positif Sebagai positif Yang negatif Tetap negatif Maka berbohong Itu ada sesuatu Yang negatif Dan berakibat Membuat batin Dan bikin kita Energinya negatif Nanti juga Memberikan negatif Pada orang lain Juga membawa negatif Ke alam-alam selanjutnya Kita menuju Alam gelombang Yang sama Negatifnya Dengan gelombang Pikiran kita sendiri Secara pribadi Ini luar biasa Ini luar biasa sekali Keluarga Dhamma TV Jangan percaya Dengan kata-kata Bante Tapi itu Boleh tidak percaya Tapi Boleh dibuktikan Sang Buddha Mengatakan Bagi dia Bante Jangan percaya Tetapi Buktikan Eh Pasiko itu Bante Memang itu Seharusnya Sebagai Bondonya Orang yang Bijaksana itu Mendengarkan Siapa yang Bicara itu Dengan Sangat Sangat Bijaksana Diterima dulu Kalau memang Lalu dianalisa Dikuraikan Kalau memang Tidak baik Kita berani buang Yang baik Kita masukkan Itulah Namanya Kita tidak Cepat percaya Harus menganalisa Seperti itu Tadi Bante Mengatakannya Bahwa Orang Berbohong Berbohong Karena kebiasaan Ada energi buruk Padahal Bante Sejauh pengetahuan saya Energi buruk Akan menarik Energi Energi buruk Yang lain Dan tentu Akan ada Sesuatu yang buruk Yang terjadi Pada Diri kita Sesuatu Misalnya Kalau yang terakhir Ini bisa sampai Masuk Kedalam penjara Bante Betulkah Energi buruk Menarik Energi buruk Bante Ya Otomatis Itu merupakan Suatu hukum Yang alam semesta Terjadi Bahwa Tidak ada Satupun Di dunia ini Yang bisa Menutupin Kebohongan Atau kejelekan Maka dari itu Ternyata sekarang ini Banyak orang yang ketangkap KPK Banyak orang yang bicara yang negatif Juga ketangkap Maka dari itu Marilah kita bersama-sama Selama negara kita Menyunjung tinggi Hukum negara dijalankan Kita harus hati-hati Sangat hati-hati Supaya kita Memahami Bahwa ini Akan berakibat Kita Nanti Karena hukum Kita nanti Masuk penjara Juga Akibatnya Kita juga akan Mengalami Di alam-alam Yang tidak Menyenangkan Di kemudian hari Maka dari itulah Yang dikatakan Tujuan dari semua agama Bagaimana kita Hidup Damai Dan rukun di dunia ini Hidup dan damai Di alam selanjutnya Itulah sesungguhnya Motivasi kita bersama Memiliki agama Bertujuan bersama Menciptakan kedamaian Dan kejujuran Sehingga manusia Yang hidup seperti ini Sudah mampu menciptakan Dunia surga di dunia ini Surga di dunia ini Luar biasa Karena Bahagia Karena tidak ada yang Ditutup-tutupi Kalau Ki Hario kemarin Bicara bahwa Orang berbohong Itu karena Kondisional Karena ada Sesuatu kondisi Yang menekannya Sehingga dia Berbohong Monggo Kalau misalkan Ada kata-kata Wong gorokwi Bakali gerowa Itu bagaimana Jadi sebetulnya Secara kondisional Itu Dalam Berbohong Itu karena Kondisi yang Dikarenakan Tekanan dari luar Atau juga Karena Dorongan dari Dalam Sopokan Goroh Bakali gerowa Artinya Siapa yang berbohong Pasti dia akan mengalami kerugian Gerowa di sini Pengertiannya adalah Mengalami kerugian Tidak ada keuntungan Sama sekali Di dalam Berbohong Nah Saya sampaikan kemarin Bahwa Kondisional Karena situasi yang di luar Eksternal Maka Dia berbohong Dalam rangka apa Untuk mempertahankan diri Proteksi diri Ketika dia Kalau saya ngomong begini Saya gak bohong Berarti saya yang kena Ketika Kalau saya gak bohong Berarti nanti dampaknya ke saya Itu kalau Tekanan dari Luar Tapi yang Dorongan dari dalam Karena Dia berbohong Karena untuk mencapai satu tujuan Keinginan dia Dorongan dari dalam Untuk mencapai sesuatu Jadi bukan tekanan Tapi balah dorongan Keinginan Katakanlah Dia ingin mencapai sesuatu Kalau tidak Dicapai dengan Kejujuran Dia tidak mampu Maka dia lakukan dengan Cara berbohong Nah Itu kan keinginan Dari dorongan dari dalam Keinginan pribadi Untuk melakukan itu Kadang-kadang kan ada begini Dia itu sebenarnya Membohongi diri sendiri Karena Rasa tidak percaya diri Ya kan ya Jadi Dia Wow saya Kalau pergi ke Amerika Itu rasanya Segojangan Istilahnya gitu ya Saya pergi ke Amerika Itu berapapun tiketnya Saya beli hari ini Saya telpon Pasti dikasih Nah itu Padahal dia Tidak percaya diri Menurut penjenangan bagaimana Ki Nah salah satunya itulah Bahwasannya untuk Menutupi kekurangan Ketidak percayaan diri Maka Dia memakai metode Untuk berbohong Artinya tetap Dalam hal ini adalah Berkaitan dengan dirinya Berkaitan dengan dirinya Entah itu karena protek Mempertahankan diri Atau karena keinginan Yang keluar dari dalam Dorongan dari dalam ini Yang kadang-kadang Seringkali kita lakukan Ingin menunjukkan pada orang lain Bahwa kita itu lebih Bahwa kita itu Di atas Rata-rata Bahwa kita itu Yang terlah Makanya Karena tidak mampu Mencapai Dengan kondisi yang normal Maka Dia melakukan Satu tindak kebohongan Karena keinginan-keinginan Untuk menunjukkan pada orang lain Padahal Kalau kita Sering melihat Orang-orang yang Tidak percaya diri Itu lebih Kedekat dengan kebohongan Gitu ya Ya Karena itu apa Untuk menutupi kelemahannya Supaya tidak terlihat Supaya tidak terlihat Wah Jadi Orang yang tidak percaya diri Itu lebih banyak Lebih dekat dengan kebohongan Jadi secara umum Orang berbohong Karena tidak percaya diri Ya bisa jadi Karena memang Ya itu Di intinya Bahwa Biar saya kelihatan lebih Bahwa saya Tidak tampak Kegurangan saya Tidak tampak Tidak pedean saya Maka dia berbohong Entah itu dengan kalimat Entah itu dengan perbuatan Dan itu semua terdorong dari Dalam Beda dengan Karena situasi kondisional Tekanan dari luar Dia berbohong hanya untuk mempertahankan diri Yang jelas begitu Ada dua sisi Internal dan external Dari internal itu adalah untuk mencapai tujuan Dalam arti Menunjukkan diri Tapi kalau dari external adalah untuk mempertahankan diri Sekarang ini Sedang musim nih ya Kebohongan Yang terstruktur dan masif Jangan Kita jangan bilang yang besar-besar ya Tapi kemarin saya sedang Mempelajari Satu keluarga Itu Misalnya saja Seseorang ini Mengatakan Ibu kok datangnya terlambat Ibu itu langsung dia Membalikkan ucapannya Loh Kamu yang Tidak memberi tahu Kapan harus datang Jadi Dia itu begitu cepat Apa ya Membalikkan keadaan Nah kata-kata itu kan untuk ibu tadi Kemudian si pelaki ini Bertanya lagi Kepada putranya Dilan kesempatan Kenapa ibu itu datang terlambat Anak ini yang tidak bertemu ibunya Dia langsung juga memberi tahu bahwa Itu kata-katamu aja Ibu kok gak pernah terlambat Nanti ada lagi Saudara yang lain ditanyakan Loh ibu kenapa terlambat Tidak ada Ibu tidak terlambat Kamu aja Jadi yang bertanya ini salah Jadi itu rasanya masif Menjadi budaya Menjadi kultur keluarga itu Saling mendukung Di dalam kebohongan Sebenarnya ceritanya sih Bukan masalah terlambat Tapi misalnya Soal uang gitu ya Ketika ditanyakan Jawabannya itu pasti Yang bertanya ini yang salah Mereka sudah terbiasa Di dalam pelajaran jari-jari Mengatakan bentuk-bentuk Seperti itu Menurut penjenangan keluarga yang seperti ini Ini masif dan tertutur loh Secara tidak langsung Seringkali orang tua Orang tua itu Memberikan pembelajaran kepada Anak Suami terhadap istri Adalah dalam konteks Kebohongan Artinya apa? Satu contoh Seorang bapak Yang lagi ada didatangi Depkolet Untuk masalah Kredit sepedanya Dia mengatakan pada istrinya Nanti kalau si A nyari Bilang bapak gak ada ya Si anak juga dipesan Kadang-kadang anak kan dengar Nah akhirnya ketika ini datang Istri mengatakan Suaminya gak ada Anak juga mengatakan Iya bapak gak ada Nah inilah Sebetulnya karena Bahasanya didikan juga Dari orang tua berpengaruh terhadap Kejujuran seorang anak dan keluarga Ternyata begitu ini ya Didikan yang di atas Akan menurun ke bawah Ini bagaimana akibatnya Bila ada di Republik Indonesia ini Tetap di Dama TV Baik keluarga Dama TV Kami siapkan telepon Di 0341-402-777 SMS di 08510-701-8802 WA di 08-775-990-7102 Kami persilahkan Beberapa SMS juga sudah masuk Dan ini kita melanjutkan yang tadi itu ya Seorang bapak yang berbohong Secara tidak langsung Akan memberi Contoh dan memberi Apa ya Memberi Berbohong lah Seolah instruksi Karena loh Kok bapak bilang Katanya Tidak ada di rumah Padahal bapak Ada Di kamar Misalnya begitu Nah ini Otomatis terkopi Demikian juga Dewasa ini Kita sering sekali melihat Di media sosial Tentang kebohongan Yang begitu masif Dan terstruktur Jadi mereka tidak boleh Mengatakan Yang di luar Sudah struktur ini Jadi rasanya ada Sumber ya Sumber hoax Atau sumber Yang Pakainya ini loh Jangan pakai yang lain Apakah menurut penjalanan yang Seorang Politikus Apa betul begitu Di media sosial ini Jadi kita Pilih dulu Pengertian bohong Dan kebohongan Kalau bohong itu Bisa bersifat Spontanitas Tapi kalau Sifatnya kebohongan Adalah Sesuatu yang sudah Dipersiapkan Sudah dipersiapkan Materinya Timingnya Dan Siapa yang harus Bergerak Dan untuk apa Tujuannya Kalau sifatnya kebohongan Itu sudah memang Terstruktur Ada sumbernya Ini ada sumbernya Kebohongan Yang diciptakan Kebohongan Yang direncanakan Kebohongan Yang memang Ditata sedemikian rupa Dan berharap Tujuan utama adalah Kebohongan itu Menjadi suatu kebenaran Di masyarakat Nah itu sekarang Karena dibersikan Terus menerus Terus menerus Sehingga Kebohongan itu Menjadi sesuatu yang Menurut pemikiran masyarakat Ini benar Nah Inilah Di zaman sekarang itu Dengan Teknologi yang cukup Seperti Ini di dunia Maya yang luar biasa Di medsos Seperti itu Tanpa tersadar Masyarakat sangat terpengaruh Sangat terpengaruh Dengan apa Dengan pemberitaan Yang terus menerus Kebohongan Yang selalu Dimbuskan Setiap saat Mau tidak mau Otak kita akan merekam itu Betul Ketika otak sudah merekam Maka Akan timbul Satu klik Oh ini benar Iya Nah ini yang bahaya Ini yang bahaya Makanya Kita berhati-hatilah Di dalam Mencermati setiap berita Setiap berita Jangan ditelan mentah-mentah Karena Apalagi di tahun politik Semacam ini Makanya Satu kubu dengan kubu yang lainnya Pasti saling menjatuhkan Dan salah satunya Metode yang digunakan adalah Kebohongan Salah satunya Salah satunya Karena dia berharap Diimbuskan Terus menerus Tetapi Di dalam Pelajaran Agama Buddha Itu ada Satu kata-kata Yang mengatakan Ojo percaya Tembung jari Jangan percaya Begitu saja Tetapi Hendaklah Engkau mencermatinya Wadah penelpon Kita terima Lebih dahulu Halo Selamat petang Selamat petang Iya Dari siapa Bu Hany Santai Dan sekaligus Saya Kurang Paham Berkira 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 Dari Lawang Mohon maaf Saya sedikit Share Bu Hany Tentang Kebohongan ini Karena Kebohongan ini Merupakan Kebenaran Sekarang Di saat Manusia sudah Mengalami Metamorfosis Saat ini Adalah Kebohongan Adalah Kebenaran Ini Saya share Begini Ada dogma Doktrin Yang mengatakan Bahwa makan Daging Sapi Itu adalah Tidak Boleh Nah Suatu saat Si Paijo ini Diundang oleh Teman-temannya Ada suatu Acara Disitu Itu adalah Makanannya Hanya berupa Sate Daging Sapi Dan semuanya Serba Daging Sapi Si Paijo Itu mau Makan Tapi Dia merasa Bahwa Ini Adalah Saya Menipu Membohongi Diri Sendiri Kalau Saya Makan Karena Saya Ini Nggak Boleh Dogma Doktrinnya Itu Makan Daging Sapi Itu Nggak Boleh Tapi Kalau Saya Tidak Makan Saya Tidak Menghargai Ini Rekan Rekannya Sahabat Ini Sehingga Pada Saat Itu Mau Nggak Mau Dia Makan Daging Sapi Nah Disini Ada Dua Persoalan Kalau Di Dalam Dirinya Dia Merasa Dia Membohongi Dirinya Sendiri Karena Ada Dokma Doktrin Tidak Boleh Makan Daging Sapi Sedangkan Temennya Yang Menyajikan Daging Sapi Adalah Merupakan Kebahagiaan Kebenaran Karena Dia Menghargai Disini Ada Satu Dilema Jadi Kebohongan Itu Merupakan Konsep Karena Belum Tentu Sapi Mengatakan Bahwa Itu Tidak Bohong Tapi Mungkin Duhani Itu Adalah Bohong Itu Karena Konsep Nah Yang Penting Adalah Bagaimana Kita Mengenal Diri Kita Sendiri Dulu Melihat Return To Heart Kembali Kedalam Diri Tahu Kenal Dirinya Sendiri Dulu Pasti Itu Dijamin Pasti Dijamin Itulah Kebenaran Itulah Kejujuran Karena Melihatnya Apa Adanya Kalau Kebohongan Atau Kebenaran Menurut Manusia Itu Adalah Konsep Yang Ditanamkan Karena Belum Tentu Kebohongan Duhani Itu Merupakan Kebohongan Bante Kebenaran Bante Belum Tentu Kebohongan Dari Pada Mohon maaf Bapak Yang Dari Lawang Dari Jadi Yang penting Adalah Mengenal Diri Sendiri Setelah Itu Sakamuni Mengatakan Melihatnya Lah Apa Adanya Disitu Tidak ada Kebohongan Juga Tidak ada Kejujuran Apa Adanya Saya Kira Ini Share Dari Saya Mudah Mudahan Bapak Siapa Tadi Matur Suwun Sudah Jalut Bapak Siapa Pak Maaf Bapak Halo Bapak Siapa Ya Tadi Sudah Terpotong Penyentau Buhani Demi Delta Eko Maik Yang Biasanya Dengan Buhani Oh Pak Deni Oh Ya Ya Baik Terima kasih Bapak Deni Baik Demikian Ya Dari Bapak Deni Tadi Nah Bante Ini Tadi Seperti Yang Dikatakan Pak Deni Tadi Juga Pertanyaan Saya Hampir Sama Bahwa Jangan Percaya Begitu Saja Kepada Tembung Jare Atau Kata Katanya Orang Kalau Menurut Bagaimana Bante Ini Merupakan Salah Satu Yang Sangat Sangat Bagus Yang Dikatakan Sang Buddha Jangan Cepat Percaya Maka Siapapun Yang Bicara Kita Terima Dulu Dari Sana Dipilih Dipilah Pila Singapik Kita Ambil Yang Tidak Apik Kita Langsung Jangan Memasukkan Kedalam Telinga Kita Supaya Kita Bisa Memilih Yang Berguna Dan Yang Bermanfaat Demikian Juga Di Dalam Pikiran Kita Pikiran Kita Ini Sudah Tau Ditunjukkan Jalan Oleh Semua Agama Ini Jalan Yang Terang Dan Inilah Jalan Yang Gelap Tetapi Kita Sering Membohongi Diri Sendiri Mengapa Kita Sering Mengikuti Jalan Yang Gelap Ini Maka Dari Itu Mulai Sekarang Mari Kita Bersama Sama Dengan Mantep Kokoh Teguh Merubah Mengikuti Jalan Yang Terang Terus Menerus Supaya Kita Tidak Membohongi Kedalam Diri Kita Sendiri Menata Ulang Seperti Ini Berarti Kita Harus Memahamin Untuk Merevolusi Diri Kita Pribadi Masing-masing Misalkan Yang Tadinya Kita Males Bagaimana Kita Tambah Rajin Yang Tadinya Kita Sering Marah-marah Bagaimana Kita Sering Memancarkan Cinta Kasih Yang Tadinya Kita Pikirannya Kacau Dan Bagaimana Kita Membiasakan Tenang Dan Damai Inilah Yang Dikatakan Jalan Terang Dan Jalan Gelap Ini Kita Sudah Tahu Tetapi Sangat Jarang Mengikuti Jalan Yang Terang Tetapi Masih Suka Mengikuti Jalan Yang Gerap Berarti Kita Sudah Memohongin Ketalam Diri Kita Sendiri Baliklah Kita Rubah Seperti Itu Dengan Berani Jujur Otomatis Jalan Terang Menjadi Tujuan Kita Bersama Bagus Sekali Dari Bante Jadi Ternyata Harus Ada Kebijaksanaan Di Dalam Pemikiran Kita Sehari Hari Mungkin Gario Ada Tanggapan Pagi Penelfon Tadi Seperti Yang Saya Sampaikan Minggu Kemarin Pada Kodratnya Manusia Tidak Bisa Berbohong Kodratnya Manusia Tidak Bisa Berbohong Artinya Bahwa Sejak Lahir Dia Terlahir Tanpa Bisa Berbohong Makanya Otak Yang Mampu Membuat Rekayasa Dalam Nafsu Nah Apa yang Disampaikan Beliau Tadi Sebagai Ilustrasi Maka Saya Sepakat Dengan Bande Kecerdasan Kita Kebijaksanaan Kita Yang Harus Kita Lakukan Kita Memang Tidak Boleh Makan Sapi Hanya Agar Tidak Kemudian Menyingkung Perasaan Tuhan Rumah Kita Berbohong Nah Ini kan Kurang Bijaksana Kalau Menurut Saya Kebohongan Itu Tidak Harus Disampaikan Dalam Bentuk Yang Kata Kata Kita Jujur Aja Bahwa Saya Tidak Makan Daging Sapi Toh Disana Masih Ada Nasi Dengan Tidak Mengurangi Rasa Hormat Saya Tetap Makan Ini Nah Banyak Kebohongan Tapi Pada Esensi Dasarnya Tidak Berbohong Satu Contoh Di Ajaran Kami Di Islam Rasulullah Muhammad Itu Pernah Di Suatu Waktu Di Perempatan Jalan Kondisi Ketakutan Tidak Berapa Lama Ada Tiga Orang Dengan Menghunus Pedang Bertanya Kepada Rasulullah Pernah Ayah Muhammad Pernah Engkau Melihat Seseorang Lewat Disini Nah Kebijaksanaan Bermain Beliau Hanya Bergeser Satu Langkah Dari Tempat Semula Dan Mengatakan Sejak Saya Berdiri Disini Saya Tidak Melihat Laki Laki Lain Kecuali Anda Bertiga Loh Ini Secara Umum Kelihatannya Berbohong Padahal Esensinya Tidak Berbohong Karena Menyatakannya Sejak Saya Berdiri Disini Kan Tidak Bergeser Satu Langkah Dari Tempat Asalnya Ketika Melihat Laki Laki Itu Nah Termasuk Kalau Kita Bicara Anas Ubah Ningrum Waktu Kasus Halambang Dia Mengatakan Kalau Anas Korupsi Satu Rupiah Saja Gantung Anas Dimanas Apa Dia Berbohong Tidak Rupiah Saja Lebih Lebih Banyak Dua Rupiah Mungkin Kecuali Kalau Dia Mengatakan Hanya Satu Rupiah Dia Berbohong Dia Mengatakan Kalau Anas Korupsi Satu Rupiah Saja Gantung Anas Di Monas Apa Dia Berbohong Tidak Malah Jujur Mengatakan Tidak Satu Rupiah Saja Berupiah Rupiah Nah Ini Yang Harus Kita Pemainkan Bahwasannya Ketika Melakukan Sesuatu Pada Desanya Tidak Berbohong Walaupun Secara Umum Dilihat Berbohong Nah Kebijaksanaan Kita Yang Harus Dilakukan Dengan Kemampuan Kita Berpikir Cerdas Kejernihan Hati Sehingga Kita Mampu Berbuat Bijaksana Oke Luar biasa Sekali Terima Kasih Aduh Ini Tambah Menarik Sekali Dan SMS Dan WA Juga Menumpuk Setelah Yang Satu Ini Kita Jawab WA Dan SMS Tetap Di DamaTV Agar Anda Selalu Damai Di hati Menarik Sekali Ini Keluarga DamaTV Tetapi Kita Akan Menjawab Beberapa SMS Saya Persilahkan Mungkin Ada SMS Pak Aryo Ini Dari Beberapa Temen Ini Tapi Inti Pertanyaan Sama Dari Masudin Yang ada Di Belimbing Kemudian Ada Pak Solekan Dilawang Dan Pak Parti Yang ada Di Pak Kesaji Intinya Sama Apakah Manusia Bisa Terlepas Dari Namanya Kebohongan Atau Berbohong Jadi Bisa gak Manusia ini Melepaskan Diri Dari Yang namanya Bohong Kalau Untuk Banti Bagaimana Banti Ini dulu Jadi Istilahnya Manusia itu Semuanya Dalam Latihan Latihan Dan Latihan Di Dalam Latihan Ini Otomatis Di Saat Kita Melatih Diri Kita Kan Dilatih Untuk Harus Berdiam Diri Banyak Jangan Itulah Pada Saat Kita Melatih Secara Sempurna Sepuluh Hari Tidak Ngomong Sama Sekali Berarti Saat Itulah Melatih Diri Tidak Akan Berbohong Bebas Dari Kebohongan Bebas Dari Kata-kata Yang Menyakitkan Bebas Dari Kata-kata Yang Negatif Otomatis Inilah Yang Dikatakan Saat Melatih Selama Satu Minggu Akan Bisa Kita Jalankan Seperti Itu Kalau Kita Melatih Satu Bulan Kita Pun Juga Akan Bisa Melakukan Seperti Itu Maka Kita Melatih Satu Tahun Kita Akan Bisa Melewati Semuanya Selama Satu Tahun Kalau Kita Tidak Ada Pegangan Tidak Pertekat Untuk Melatih Otomatis Rasanya Sulit Maka Itu Ada Perlu Tekat Kapan Kita Melatih Tidak Mau Berbohong Sama Sekali Bisa Dijalankan Kalau Maka Memutukan Waktunya Ini Boleh Dicoba Kalau Orang Jawa Bilang Topo Bisu Tapi Di Bante Ada Wipasana Itu Luar Biasa Kita Ketan Boleh Kita Nyoba Satu Hari Atau Dua Hari Untuk Wipasana Ada Satu Dama Pada Saya Bacakan Lue Becek Ngumboro Ijen Sarto Oras Rawong Karu Wong Jublu Mang Kato Ngumboro Ijen Lan Ojo Tumidak Jahat Uri Pomardiko Ora Kakean Urusan Koyodine Gajah Kang Ngumboro Ing Alas Tan Poro Wang Artinya Lebih baik Mengembara Seorang Giri Serta Tidak Bergaul Dengan Orang Bodoh Pergilah Mengembara Seorang Diri Dan Jangan Berbuat Jahat Hiduplah Dengan Sedikit Keinginan Seperti Gajah Yang Mengembara Sendiri Di Dalam Hutan Monggo Sekarang Ki Hario Tentunya Bahwa kita sebagai manusia Yang memiliki nafsu Sulit Untuk melepaskan diri Dari yang namanya Bohong Kalau Kalau punya teman Dengan teman pun Bahkan dengan tanpa teman pun Sulit juga menurut saya Oke Karena bohong itu bisa Bersifat keluar Bisa bentuk juga Kedalam Kedalam Jadi Bagaimana cara yang Terpenting adalah Kita bukan Menghindari Tapi kita mampu Mengendalikan Karena sifat bohong Itu adalah bagian dari Napsu Pada diri manusia Nah Bagaimana cara kita Mengendalikan Napsu itu Akan kita Tidak Sampai melakukan Kebohongan Dengan banyak Berinterpesi diri Dalam hal ini Kita Selalu Merenuh Selalu Mengendalikan Bermuhasabah Dalam arti Yang sesungguh-sungguhnya Yaitu Menginterpesi diri Melihat celah Napsu yang Ada dalam diri kita Untuk selalu Dikendalikan Nah Dari sistem itu Maka Berdiam diri Adalah salah satu Metode Merenung Dalam arti Menarik ke dalam Menginterpesi Apa sih Yang sudah kita lakukan Apa sih yang selama ini Saya Ini contoh saja Saya membiasakan diri Setiap menjelang tidur Saya mengingat waktu Saya bangun jam 6 pagi Katakan begitu Apa saja yang sudah saya lakukan Dalam hal ini Sampai pada posisi Saya Duduk Untuk menjelang tidur Itu selalu Saya lakukan Setiap malam Untuk apa? Untuk bisa menekan Dan mengendalikan diri Dari napsu-napsu Yang muncul dari Diri kita Salah satu adalah Dalam Masalah berbohong Selalu terkendalikan Sehingga ketika ada Keinginan untuk berbohong Ketika otak mengatakan Bohong Maka rasa Hati selalu menarik Jangan Dipendam ke dalam Jangan bohong Nah itu yang saya lakukan Dan Intinya adalah Bagaimana cara kita Melepaskan dari Sifat kebohongan Maka banyak-banyaklah Berinterpeksi diri Banyak-banyaklah Menekan rasa Jangan didominasi Dengan pikiran Tapi Hidupkan rasa Tapi begini ya Kadang-kadang saya itu Merasa bahwa Saya perlu bohong Dalam hal ini gitu ya Misalnya ada sesuatu Ini ada Karena sebenarnya Bohong juga Diperlukan Menurut saya ya Kadang untuk taktik Kadang untuk Misalnya ada seseorang Yang bertanya pada saya Mbak Hany Apisawa rasa Apa Padahal kalau saya merasakan Dia sudah Diambang Maut Tetapi saya Tentu tidak tega Tentu saya Mengatakannya Dengan kalimat-kalimat Yang panjang Kali lebar Agar dia Tetap Merasa Bahagia Dan Senang hatinya Sekalipun itu Di hari terakhirnya Ada pertanyaan Dari Ibu Nini Selamat sore Yang saya ingin tanya Dalam agama Buddha Sering menyebut Tentang energi Misalnya Yang dibicarakan Oleh Banti tadi Berbong itu Ada menciptakan Energi negatif Apakah hal ini Hanya sebagai sebutan Atau bisa dibuktikan Atau pernah diteliti Secara ilmiah Terima kasih Baik Baik Sebenarnya Energi negatif ini Sudah Dibuktikan oleh Mereka-mereka yang Punya kemampuan Untuk dilihat di laboratorium Karena Seperti contohnya Kita punya gelas Nah Gelas ini Dikata-katain dengan Yang negatif Yang jelek Yang kotor Dan macam-macam Ditaruh Satu gelasnya ini Dikata Wah kamu ini Sangat bermanfaat Kamu bisa menghilangkan Haus Sangat membantu Sangat menolong Banyak orang Bisa menyebabkan Manusia hidup Gara-gara air Kamu sangat bermanfaat Setelah itu Dicek dengan Mikroskop elektron Ternyata Partikel-partikel Yang muncul Yang negatif Yang kita katakan Tadi itu Ternyata Dia memanculkan Bentuk yang Tidak karu-karuan Sedangkan Yang partikel Yang dikatakan Yang positif Yang sangat bagus Itu Membentuk seperti Heksagonal Sehingga dengan Mikat ini Menunjukkan bahwa Energi yang dipancarkan Dari ucapan kita Dari pikiran kita Akan merubah Partikel-partikel Yang ada di dalam air Itu Dalam dua hal ini Marilah kita Yang punya Laboratorium Yang punya Elektro Apa Mikroskop Marilah kita Buktikan Apakah itu Benar Seperti ini Disitilah yang dikatakan Hanya mereka Yang membuktikan Kebenaran itu Ternyata Energi ini Dipancarkan oleh Otak kita Dipancarkan oleh Ucapan kita Akan mempengaruhi Air itu sendiri Sejauh otomatis Termasuk Banyak orang yang sakit Minta Air Parita Untuk kesembuhannya Dibacain parita Eh ternyata Bisa membantu mereka Meringankan Beritaan orang itu Orang yang sulit Tidur Minta air Setelah minum air itu Mereka bisa tidur Nyenyak Itulah yang dikatakan Ada sesuatu Energi Yang sangat luar biasa Di luar logika kita Ternyata Ada manfaat Yang dihasilkan Dengan kata-kata positif Akta yang merugikan Dengan hal-hal negatif itu Otomatis Inilah yang dikatakan Positif Membahagiakan Yang negatif Membuat penderitaan Nah Saya kira ini Ibu Nini Pasti Sudah Sering Beliau itu suka Masak Jadi Kalau masak itu Rasanya Kalau di posting itu Enak Pasti Beliau memasukkan Pikiran yang positif Ketika memasak Sehingga Maka masakan itu Menjadi enak Kalau zaman Orang Jawa dahulu itu Kalau mau membuat apem Ya Itu harus Tidak sedang Menstruasi Harus mandi Keramas Dan hati bahagia Sehingga ketika Membuat apem itu Maka apem akan Bagus-bagus Bentuknya Ini energi Energi yang diberikan Kepada kue apem Tadi karena Kue apem bagi orang Jawa Dianggap Sakral Dianggap Untuk Memberikan penghormatan Kepada leluhur Nah ini Ini buktinya Ibu Nini Bahwa Kita bisa Memberi energi Kepada sesuatu Seperti Kalau Anda marah Maka HP-nya Cepat terus Ya kan Nah Pasti iya Karena Ketika dipakai Ketika Energi Buruk datang Kepada HP Anda Apa yang terjadi Kerusakan Akan terjadi Jangan percaya Anda sendiri Sudah membuktikannya Itulah yang disebut Energi Bahkan Bante tadi Mengatakan Ada Mikroskop ya Bante Isokok elektron Yang sudah Yang sudah bisa Membuktikan Air yang baik Akan ada Heksagonal Yang bagus Seperti Mutiara-mutiara Begitu Di dalam Molekul air Air yang buruk Karena disumpahin Dikatain yang buruk-buruk Maka Air itu Akan membentuk Kristal-kristal Yang buruk Dan Ini betul Ini saya pernah Membuktikan Ketika saya bauin Itu kok Seperti Ada Binatang Yang sudah mati Berhari-hari Di dalam botol itu Padahal kan Tidak mungkin Tapi itu Betul Itu Terjadi Anda boleh membuat Eksperimen sendiri Baik Bante Ini waktunya Sudah di penghujung Acara Kami minta Bante memberi Pencerahan Tentang kebohongan Ini Bagaimana cara Supaya Tidak Terbiasa Bohong Para pemisah Yang berbahagia Kita harus paham Bahwa kita hidup Selalu menggunakan Aktivitas ucapan kita Tetapi ucapan Yang kita ucapkan ini Ternyata Bersumber Dari pikiran kita Bersama Maka dari itulah Sumber penggerak Dari ucapan kita Tergantung Pola pikir kita Bersama-sama Maka Mereka sekarang Baliklah kita bersama-sama Bagi Membiasakan Aktivitas Pikiran ini Dibiasakan Menuju yang positif Positif Dan positif Otomatis Kebiasaan-kebiasaan Yang positif ini Akan Mempengaruhi Untuk memiliki Ucapan yang positif Mempengaruhi Tingkat laku yang positif Itulah sesungguhnya Yang dikatakan Semua Tergantung Intih Penggerak kita Yaitu Pikiran kita Secara pribadi Maka mulai sekarang Dan seterusnya Kita bersama-sama Untuk melatih diri Bagaimana kita bisa Menciptakan pikiran ini Selalu senang Gembira Bahagia Dan membuat pikiran Selalu tenang Dan damai Siapapun yang memiliki Ketenangan Kedamaian Senang Gembira Yang terus-menerus Ini Sangat-sangat Dasyat pengaruhnya Akan mempengaruhi Cara bicara kita Kita tidak condong Ke hal-hal negatif lagi Tidak condong Ke hal-hal Ucapan yang tidak benar lagi Karena kita Memahamin Di dalam dunia ini Tergantung Cara kita Memulai Dari pikiran kita Secara pribadi Kalau semua orang Mulai sadar Sadar akan dirinya sendiri Mereka akan sadar Bagaimana Membangkitkan Pikiran ini Selalu mengucapkan Sadar damai Sadar damai Sadar damai Berulang-ulang Dengan tidak pernah berhenti Kebiasan Kebiasan Yang sangat canggih ini Kebiasan Yang sangat positif ini Akan merupakan Enersi Kekuatan Yang sangat Dasyat Membuat batin Dan pikiran kita Sangat ringan Semua Makhluk Yang ada Sekitar Malang Raya ini Juga menciptakan Enersi yang Sangat positif Seperti itu Ini akan Meringankan Beban-beban Yang ada di bawah Tanah kita Sehingga Sering terjadi Gempah di mana-mana Ketika semua Positif thinking Yang dibangkitkan Oleh semua Enersi Pikiran manusia Yang ada di bumi ini Otomatis Apa yang diramalkan Akan terjadi Gempa yang Dasyat Tidak akan terjadi Karena kedasyatan Sudah kita Membangkitkan Bersama Ke area yang positif Yang meringankan Batin dan pikiran kita Sehingga Ramalan-ramalan Yang akan Menyebabkan terjadinya Gempa seperti itu Tidak akan terjadi Bila mana kita Memiliki Enersi yang Sangat-sangat Super Dasyat Yang positif Seperti itu Otomatis Disini pula Nanti akan Berakibat Sumbernya Sudah Bersih Hening Jernih Positif Baik Ucapan juga Akan bersih Jernih Baik Tidak akan Condong ke negatif Tidak akan condong Berbohong Yang Bohong-bohongan Otomatis kita Akan mengikuti Cara yang jujur Lurus Benar Dan itu yang Dikatakan Siapapun juga Yang melaksanakan Aktifitas Pikiran yang positif Aktifitas Ucapan yang positif Aktifitas Tingkat laku yang positif Itulah yang Namanya Karma positif Membawa kedamaian Membawa kebahagiaan Membawa kesejahteraan Bagi kita pribadi Membawa kesejahteraan Bagi keluarga kita pribadi Membawa kesejahteraan Kedamaian Dalam lingkungan Kampung kita bersama Sehingga kota kita Makin lama Makin damai Makin bahagia Karena Banyaklah manusia Yang pandai Mengolah cara Perpikirnya Ucapannya juga Pandai Tingkah lakunya Pandai Itulah Indahnya Mereka yang beragama Sudah Melakukan Ucapan yang tidak Benar ini Sudah bisa kita singgirkan Sehingga akan Mendatangkan Manfaat yang Dasyat Kebahagiaan Akan kita Peroleh Semoga Kita bisa melaksanakan Tugas dan Kewajipan yang bersama ini Menciptakan Kedamian Kebahagiaan Bagikan surga Terbentuk Di dunia kita ini Terima kasih Bante Luar biasa sekali Ya Giharyo Kita Betul-betul Jadi Intisari Dari kata-kata Bante itu Mari kita Praktekan Jangan pernah berbohong Mari menata Pikiran dengan baik Maka Tanah kita Juga tidak akan Bergerak lagi Tidak ada Gempa bumi lagi Kita bahagia Di dalam NKRI Terima kasih Kiharyo Terima kasih Bante Semoga Pencerahan Dari Yang Mulia Bante Tadi Akan Meresap Di dalam Hati kita Sampai disini Perjumpaan kita Dengan cahaya Kehidupan Jaga Kesehatan Baik-baik Jaga Ucapan Baik-baik Jaga Pikiran Baik-baik Sampai Jumpa Pada Jumat Yang Akan Datang Rahayu Sagung Dumati Sampai